Hujan deras di Banyumas mengakibatkan longsor dan memutus jalan penghubung kecamatan Gumelar dan Panguyangan. Akibatnya, aktivitas warga pun menjadi terganggu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung jalan yang terputus di desa Samudera Pulon Panguyangan. Ganjar menginstruksikan jajaran Pemkap Banyumas dan BBBD Jawa Tengah segera memperbaiki dan mencarikan jalan alternatif. Selain itu juga meminta pembangunan jembatan sementara khusus diperuntukkan warga yang berjalan kaki. Jemantan sementara untuk memenuhi kebutuhan serta memudahkan akses dari dan menuju desa Samudera Pulon yang masih terisolasi. Ganjar menegaskan seluruh masyarakat harus waspada jika terjadi banjana sewaktu-waktu. Pemerintah daerah juga didorong terus memperbarui informasi kebencanaan dan saling gotong royong. Ternyata memang dari sisi kemiringannya cukup tinggi dan ini sekarang putus. Sekarang lagi kita siapkan desain agar kita carikan jalan alternatif. Apakah mungkin diputar karena ini ada punggungan bukit di sebelahnya, tanahnya kodam jadi nanti kita bisa komunikasi dengan Pak Pangdam atau kemudian tetap di sini. Ini tinggal nanti secara teknis dari PUPR kita biar bicara untuk menyiapkan desainnya. Atau barangkali ya kalau kita mau membuat desain jalan baru maka nanti sementara jembatan sementara ya. Terima kasih sudah menonton!